Oh kalo ini si Neymar ya guys ya Oh yang ini aku tau nih Guys Ih bagus banget loh Bagus banget loh guys ya Hai guys welcome back to my channel Balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella Dan hari ini aku pengen ngajak kalian keliling ya guys ya Keliling apa tuh Keliling peta Mom As The Scale Dimana sudah dihias tuh ya petanya Menjadi bertemakan football alias tuh sepak bola ya Kalo bahasa Indonesia nya Ini aku kayak punya dulu ya guys ya Adidas Jabulani Glider Matchball Replica Ini pas lagi jamannya South Africa 2010 ya guys ya Kapan ya kira-kira ada Indonesia ya guys ya World Cup tuh kapan ada di Indonesia ya Entah kapan kita tunggu aja ya guys ya Ya semoga juga Corona tuh cepet selesai gitu ya Cepet musnah dari muka bumi ini Jadi kita tetep bisa tuh nge-mau ngadain mau turnamen apa kez ya Macem juga santai gitu enak ya Gak takut kemana-mana Sekarang mah boro-boro Mau keluar negeri mau jalan-jalan juga Gak bisa gitu ya guys ya Dan aku pengen nanya nih disini sama kalian Siapa yang suka main sepak bola Entah itu ya Kalo di Indonesia kebanyakan Kalo gak sepak bola beneran itu ada futsal ya guys ya Bedanya apa sih Kalo sepak bola itu yang pertama tuh lapangannya tuh rumput Terus juga pake sepatunya tuh beda ya guys ya Kalian tau kalo sepatunya tuh kayak runcing-runcing Ada di bawahnya kayak gini ya guys ya contohnya Nah kalo misalnya futsal Itu tuh contohnya kayak gini sepatunya Dimana futsal itu dalam ruangan Dan cenderung memang lapangannya itu jauh lebih kecil Daripada lapangan sepak bola Lapangan sepak bola tuh kayak besar banget ya guys ya Besar banget Sementara futsal ya Bisa lah ya Kayak kecil gitu tetep bisa aja ya guys ya Asal ya tetep ada gawang segala macem Dan jumlah pemainnya pun juga beda ya guys ya Kalo futsal itu Pemainnya itu jumlahnya 5 orang Sementara kalo sepak bola itu pemainnya 12 orang ya guys ya Kalo cadangan ya bisa lah ya Yang penting pas kalian main tuh segitu ya guys ya Aku yakin disini Banyakan tuh cowok-cowok yang suka main futsal atau sepak bola ya Dan semoga kalian suka ya dengan peta yang akan aku kelilingin hari ini Yuk tanpa berlama-lama kita bakal langsung mulai aja yuk ke gameplaynya Mungkin bakal dapet yang lain lagi I don't know Kita bakal buka sama-sama Kemudian kita juga akan jelajahin petanya bersama-sama Oke Guys Pas dibuka kayak gini loh langsung Omong AC tuh kayak tulisannya tuh kayak Brazil gitu ya Bendera Brazil ya gak sih Correct me if I'm wrong ya Tapi seinget aku sih ini bendera Brazil ya guys ya Oke oke Hal pertama yang dilakukan Biasanya kan aku ganti nama terlebih dahulu ya Tapi kali ini aku gak ganti nama Karena aku udah ini Dan kalian bisa liat tuh ya Petanya tuh ada The Food, Mira ASU dan juga Polus Nah ini kita bakal masuk dulu ya guys ya Nah udah ada tulisannya Among us football Football ya guys ya Kita bakal jalan-jalan aja nih Jalan-jalan Bagus ya guys ya Tapi kayaknya kotak gawangnya cuma ada satu tuh Hehehe Ya dua jalan namanya ini juga cuma lobby ya guys ya Yang dihias Dan kita bakal dapet apa aja ya Tada Guys Ini aku langsung bisa melihat Ini siapa ya guys ya Kasih tau ya Bagi kalian yang suka nih nontonin sepak bola Dan kalian tau nih siapa Oh kalo ini si Neymar ya guys ya Oh yang ini aku tau nih Dan ini hatnya juga bisa ada yang Piala Dunia coba Hehehe Petnya Guys Petnya Inilah yang paling Apa ya Catch my attention Ya inilah ya guys ya Kita coba jalan Dan digiring gitu ya guys ya Bolanya beneran digiring Tetapi Menurut aku gak sesuai gitu Gede banget Gedean untuk roommate yang kecil Dan skinnya tuh Skinnya tuh bener-bener jersi-jersi sepak bola ya Klub sepak bola terkenal Nah aku nih Petnya aku hilangin dulu Biar kalian bisa ngeliat jelas ya Ini bentuk jersi-jersinya tuh kayak gimana ya Bahkan ada tim naxnya juga ya guys Kayak tadi Brazil tuh Ini Real Madrid Juventus Apalagi nih guys ya Ini Barcelona bukan aja guys ya Aku pake sekarang ini ya guys ya Ini dulu aku beli pas lagi jalan-jalan Ke Barcelona Terus mikir kayak Ah daripada gak boleh-oleh Pake aja lah ya Beli aja gitu ya guys Tapi ternyata bahal juga loh ya Untuk beli jersi asli itu Hampir 2 juta gitu guys ya Tergantung juga Kalau kamu belinya yang keluaran apa Terus bahannya kayak gimana Tapi rata-rata tuh harganya Satu setengah juta hingga tiga juta gitu loh ya Jadi aku ambil tengah-tengahnya aja gitu Kayak 2 juta kalian kalo pengen beli Oke deh Kita bakal langsung aja main di freeplay ya Kalau kayak gitu Oke deh Freeplay dan tulisannya The Food Emang ini ya guys Mungkin ini bahasa Brazil Tapi ya ya udahlah guysnya The Food Guys Biat guys Ini bener-bener lapangan sepak bola Wow Baru aja loh Kayak berapa detik muncul Langsung Ada trofi-trofi piala dunia ya guys Yang itu sama Persis kayak yang ada di kepala aku Maksudnya ya Kepala aku trofi juga Meskipun trofinya tuh jenisnya beda Kalian liat guys Yang ini baru sama nih Ini baru trofinya World Cup Waduh guys Dan ini kebanyakan tuh aku liat dari tadi ya Dari awal di lobby aja tuh ada bendera Brazil Bahkan logo nih awalnya itu Among Us nya juga bendera Brazil Entah ini si pembuat momen ini tuh dari Brazil Atau memang dia sangat mengagung-agungkan sepak bola yang ada di Brazil ya guys ya Tapi seperti yang kita tahu Memang Brazil itu sudah beberapa kali membawa pulang World Cup gitu ya Istilahnya Oke guys ya Dan ini nama pembuatnya ya guys ya VH in Play Jadi kalian nanti aku bakal kasih link kreatornya juga di kolom deskripsi aku Biar kalian bisa cek-cek juga tuh Youtube-nya dia Oke guys Ini banyak perlengkapan pemain sepak bola ya Mau dari minuman isotonik Mau dari minuman botol mineral water Ada juga sepatu Ini merek Adidas ya guys ya Sampai ada mereknya Ini kayak medal-medal gitu Ada kartu merah Kartu kuning Yang biasa dikasih oleh si referee-nya ya guys ya Ini apa nih guys ya Aku nggak tahu tuh apa tuh Dan disini ada Ini bola atau piring guys ya Bola Tapi bentuknya begitu Yang ini sama nih sama pet aku yang kiri Hehehe Itu ada fluid Whistle Dan disini juga ada bola Dua bola Dan juga satu jersey Dan fan-nya kalian bisa lihat Disini fan-nya tuh Warnanya cukup mencolok ya Biru, hijau, dan kuning Oke kita langsung pergi ke weapon Dan tetap sama ya Jalanannya itu tetap Dengan menggunakan rumput Dan lagi-lagi kalian bisa lihat Ini tuh banyak banget Ininya tuh Brazil-Brazil gitu Guys Ini apa ya Ini stadium apa ya guys ya Hmm Nggak tahu sih Menurut aku soalnya stadium tuh hampir sama Kecuali dari Warna-warnanya gitu yang berbeda Karena dulu aku juga sering banget ya Kalau misalnya ke luar negeri Especially Europe Atau kayak UK Kan banyak banget tuh ya Klub-klub sepak bola Mulai dari Chelsea Mulai dari Real Madrid Mulai dari AC Milan Gitu tuh aku udah pernah semua ya guys ya Ke Barcelona Bahkan nggak cuma sekali Bisa 2-3 kali sih Ngetaku aku Aku juga bingung ngapain Padahal demen-demen juga Nggak terlalu demen gitu Dan disini ada sepatu adidas lagi Yang tentunya kegedean buat kakinya kumen Dan ini juga ada banyak sepatu Dan lagi-lagi ini kayak koras Brazil ya guys ya Tapi aku belum pernah loh ke Brazil loh guys ya Mungkin suatu saat nanti Oke navigationnya Bahkan navigationnya juga dihias loh ya guys ya Aduh dihias juga Dan ini ada siapa nih guys ya Bagi kalian yang tau nih sosok-sosok pemain sepak bola Tulis ya di kolom komentar di bawah Karena aku jujur udah lama banget Nggak ngikutin gitu loh Tuh guys ya Kayak ini mungkin pemain yang sekarang ada di tim nasib Brazil Mungkin ya Karena udah lama aku ngingutin dulu tuh jaman-jamannya ya South Africa ya guys ya Aku masih suka ngingutin sekarang Udah juga Oke guys ya Uw lala Banyak banget di bawah sini Makin banyak sepatu-sepatu Dan banyak gambar tokoh-tokoh gitu guys ya Tokoh-tokoh Oke ini ada bola Tapi lebih mini ya guys ya Nah bola ini menurut aku yang lebih cocok Untuk dijadikan pet buat si krumet Karena yang aku pake sekarang tuh kegedean banget Kebanting gitu loh Oke Di storage-nya ini malah beneran jadi storage ya Jadi barang-barangnya Nike, Adidas Bahkan juga ada Puma disini ya guys ya Aduh beneran jadi storage loh Literally Dan ini juga ada orang muter-muter I don't know why gitu loh Kenapa kamu pasangnya disitu Agak aneh gitu kan ya Oke ini kita langsung aja isi bensinnya ya guys ya Oke Tuh ini banyak banget tokoh-tokoh Sayang sekali aku tuh tidak mengenal mereka ya guys ya Dan pastinya mereka tidak mengenal aku juga Siapa aku kalian bisa kenal ya Loh bagus banget loh Guys Ih bagus banget loh Bagus banget loh guys ya Meskipun sebenarnya kalau kalian pernah langsung ke stadium Beneran ya guys ya Entah itu di Europe atau dimana Gak kayak gini locker roomnya paling ya Cuma simple-simple doang Gak sampe dijejerin sepatu kayak gini Tetep pasti di rumahnya lah menurut aku Ya Gak nyampe kayak gini Paling ya Menurut aku yang spesial itu Kayak ada spa sendiri Ada kayak ruang widget sendiri Itu juga Lumayan wow gitu ya Cuma kalo sepatu sih gak ada ya sejauh ini Dan ini kayak locker roomnya bener banget nih Bakal digantung-gantung Baju dia kayak gini ya guys ya Cuma bisa dipinam ya Sebenernya gak wow-wow ama Tuh oke guys ya Ini ada disini Kita nyambung-nyambungin sambil bisa bacain juga ya guys ya Oke guys ya Sampungin dan sudah Ini aku suka banget loh sama Shureknya Bagus Quermolesa juga como inter Apa itu bahasa? Bahasa Indonesia yang apa? Dan ini adalah gambar orang yang bikin ya ya guys ya Namanya di Ace in Pre ya guys ya Dan dia yang bikin mau ini Jadi show nature untuk Masih tradi juga ke dia Guys Ini sama kalau mau aku Sama loh Tuh Sama loh Ini Adidas Tuhan Udah lama aja Orang 11 tahun Jadi kayak Anggit-nggitil gitu ya guys Yang gak pernah dipapil ya tewe ini Bener-bener ini Cuman pajang doang Ada kotaknya bahkan Ada kotaknya guys Itu kayak udah sampai itu Ya iyalah ya Diisi amin juga Tidak perlu langsung di taruh aja selama 11 tahun Sebelah itu terakhir lamanya Oke ini juga langsung kita ke CCTV dan kita langsung lihat aja ya CCTV itu kayak gini Quite nice, quite nice Dan di mejanya itu ada ya Lagi-lagi kartu kuning dan juga kartu merah Whistle, kulit dan juga itu apa ya guys ya Buat alas semprotan biar Dan misalnya ada keram otot belum sih Jujur aku gak tau itu apaan loh Tapi itu mengingatan aku sama salon pas yang kayak gini nih Kayak gitu ya Oke kita bakal jalan lagi Dan ini cukup rapi ya menurut aku ya Bahkan rapi banget sih Yang tulang juga gigih ya Dan ini bener-bener yang aku suka adalah Semuanya full grass Full grass Baik Baik Ini kan bawanya tuh Menurut ini mungkin bisa Mau nanam buah apa Cuman bawanya kan tanah gitu lainnya aja Biasanya tuh Biasanya tuh biasa aja Kan ada gak unsur-unsur detailnya yang sangat diperhatikan Ulalala Ini para pemain-pemain di Brazil ya guys Kayaknya ini emang lebih cocok Itu footballnya Khusus yang buat di Brazil deh Karena ya seperti yang kita tahu Icon-icon football terkenal itu Kan ada banyak banget ya Kayak contohnya ada Cristiano Ronaldo Ada Donel Messi dan sebagainya Dan mereka kan bukan dari Brazil kan Jadi mungkin emang gak ada di sini Medbay nya guys Bener-bener penuh dengan orang yang cedera ya guys ya Dan aku bisa jamin Kalau kebanyakan pasti yang masuk ke Medbay ini Cenderanya itu cenderanya apa? Cenderanya kaki ya guys ya Entah kesengka Kegocek Kebanyakan kaki sih ya guys ya Kalau misalnya kayak badan Menurut aku gak gitu inilah ya Apalagi kepala Kecuali ya bener-bener kena benturan banget ya Kebanyakan pasti kaki deh Makanya atlet itu susah loh Jangan kalian anggap Ah main bola doang gampang Eh tidak Perlu strategi Perlu juga kita jaga kesehatan Perlu juga kita olahraga terus ya guys Biar stamina kita itu gak berkurang Makan naik kalau bisa gitu loh Oke guys sekian dulu video aku untuk hari ini Gimana kalian suka gak dengan MOAS versi sepak bola ini ya guys ya Jujur aku sih suka ya guys ya Suka Karena yang pertama itu rapi Dekornya banyak Dan sampai tas-tasnya itu juga dihias Terus juga ada head-head khusus Ada pad khusus Meskipun cuma satu Dan skinnya Wow Ya skinnya tuh banyak banget Dan bener-bener adalah jersey-jersi dari klub sepak bola terkenal gitu ya guys ya Dan personally aku approve Aku suka sih ya guys ya Mungkin yang kurang itu hanyalah sound effect menurut aku Terus peta-peta lain mungkin juga perlu dihias juga Dan salah satu kekurangan lainnya dan paling besar adalah Ini cuma ada di PC guys Cuma bisa di PC atau di laptop ya Akan tetapi Katanya sih kreatornya juga bakal bikin buat di Android Jadi kalau misalnya ada di Android Aku juga bakal ngasih linknya di kolom deskripsi aku ya nanti Kalau misalnya ada loh ya Untuk sekarang sih belum ada Jadi buat kalian yang punya PC Boleh lah kalian coba-coba download Karena ini gampang banget Tinggal masuk ke link Udah downloadnya udah safe Kenang aja Udah deh kalian langsung bisa download Oke Thank you banget yang udah nontonin video aku sampai akhir Dan jangan lupa untuk bantu subscribe Like comment dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya Pastinya untuk dukung terus channel aku Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Stay safe everyone Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya